Sebelum hari mulai petang, aku menyebutkan diri untuk berkunjung menuju ke sawah, tempat dimana orangtuaku bekerja. Salah satu tanaman yang ditanam oleh orangtuaku adalah bawang merah. Bawang merah merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman jenis sayuran lainnya. Nah, kali ini ibuku sedang merawat tanaman bawang merahnya. Nah, beliau sedang memetik daun bawang yang daun bawang tersebut dimakan oleh ulat. Nah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana contoh dari daun bawang yang dimakan ulat. Nah, disini nampak bahwa daun bawang tersebut terlihat tidak sehat. Nah, jika daun bawang merah tersebut sudah dimakan oleh ulat, maka bentuk dari daun bawang merah tersebut akan seperti ini. Nah, bentuknya akan menguning dan juga layu. Nah, ini akan sangat beresiko terhadap besarnya umbi bawang merah yang akan dihasilkan nantinya. Nah, disini saya akan membantu ibuku untuk memetik daun bawang yang dimakan oleh tersebut. Dalam satu umbi bawang tersebut, biasanya ada saja daun bawang merah tersebut yang dimakan oleh ulat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, biasanya petani bawang merah yang ada di desaku, selain menanam bawang merah, juga mereka menanam keladi. Atau juga terong di samping gundukan bawang merah yang mereka tanam. Nah, ini gunanya nanti ketika bawang merah sudah panen, itu akan digantikan oleh tanaman keladi ataupun tanaman terong tersebut. Nah, disini saya akan mengajak kalian bagaimana terong atau keladi tersebut sudah besar. Nah, kalian bisa lihat bahwa gundukan-gundukan pada tanaman keladi tersebut merupakan bekas gundukan yang ditanami dengan bawang merah. Nah, ini merupakan contoh keladi yang masih belum layak untuk diambil kumbinya karena kumbinya masih kecil. Nah, disini untuk sistem pengairan di sawah pertanian. Di tempat saya, kalau sedang musim kemarau atau musim panas, mereka memanfaatkan sumur untuk mengairi sawah mereka. Untuk kualitas air dalam sumur tersebut sangat baik, sangat jernih. Ini adalah sumur yang biasa digunakan oleh tanaman keladi. Pertanian saya, orang tua saya untuk mengairi sawahnya. Nah, disini orang tua saya menggunakan mesin pompa air. Yang masih menggunakan aparatur bahan bakar seperti bensin, pertalai, ataupun pertanaman. Oke, teman-teman, thank you for watching.